Tidak diketahui banyak orang, dia adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail, pemilik idemar merdingin, kubah listrik dan payung yang megah di Masjidil Haram. Beliau orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh ijazah sekolah menengah atas, orang termuda yang terdaftar di sekolah teknik kerajaan pertama, orang termuda yang lulus dan dikirim ke Eropa untuk mendapatkan tiga gelar dokter di bidang arsitektur Islam. Dia juga yang termuda yang mendapatkan syal nil dan pangkat besi dari raja. Dr. Muhammad Kamal menikah pada usia 44 tahun, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki lalu meninggal dunia. Setelah itu beliau tetap menyendiri dan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah hingga wafat. Beliau menghabiskan hampir 100 tahun usianya untuk melayani dua masjid suci, jauh dari sorotan media masa, ketenaran, apalagi uang. Dr. Muhammad Kamal Ismail adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan proyek perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dia menolak untuk menerima cek pembayaran jutaan dolar untuk ide desain teknik dan pengawasan arsitekturnya, yang diberikan oleh Raja Fahad bin Abdul Ajiz Al Saud, juga perusahaan bin Laden. Dia mengatakan kepada Bakar bin Laden, mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di dua masjid suci, bagaimana saya akan menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Dr. Jenius ini memiliki kisah ajaib atas kuasa Allah yang menakjubkan dan luar biasa, sehubungan dengan batu marmer yang dipakai untuk lantai Masjidil Haram, juga Masjid Nabawi. Dr. Kamal ingin menutupi lantai Masjidil Haram dengan marmer khusus yang bisa menyerap panas untuk jamaah yang melakukan tawaf. Marmer ini hanya tersedia di sebuah gunung kecil di Yunani. Beliau lalu pergi ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli marmer dari hampir setengah gunung tersebut, jumlah yang cukup untuk lantai Masjidil Haram. Beliau menandatangani perjanjian tersebut dan kembali ke Mekah. Setelah 15 tahun selesai pembangunan di Masjidil Haram, pemerintah Saudi memintanya untuk menempatkan jenis marmer yang sama di Masjid Nabawi di Madinah. Dr. Muhammad Kamal mengatakan, Ketika Raja memintanya untuk melapisi Masjid Nabawi juga dengan marmer yang sama, saya menjadi sangat bingung karena hanya ada satu tempat di dunia ini untuk mendapatkan marmer jenis ini, yaitu di Yunani, dan saya sudah membeli setengah dari yang tersedia. Dr. Kamal mengatakan bahwa ia pergi ke perusahaan yang sama di Yunani dan bertemu dengan CEO dan menanyakan jumlah yang tersisa dari marmer tersebut. CEO itu mengatakan bahwa marmer yang ada di gunung itu telah terjual semuanya, 15 tahun yang lalu. Dr. Kamal menjadi sangat sedih, ia melangkah keluar, dan ketika hendak meninggalkan kantor mereka, ia bertemu dengan sekretaris kantor. Dr. Kamal memintanya untuk memberitahu keberadaan orang yang membeli sisa jumlah marmer tersebut. Sekretaris itu menjawab bahwa akan sulit untuk mengetahui dari catatan yang sudah sangat lama. Atas permintaan Dr. Kamal, ia berjanji akan mencari berkasnya. Dr. Kamal kemudian memberikan alamat dan nomor hotelnya, dan berjanji akan mengunjunginya kembali keesokan harinya. Dr. Kamal mengatakan bahwa ketika meninggalkan kantor, dia berpikir, mengapa saya ingin tahu siapa yang membelinya? Dalam hati saya berkata pada diri saya sendiri, Allah akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Ujarnya. Keesokan harinya beberapa jam sebelum berangkat ke bandara, Dr. Kamal menerima telepon dari sekretaris perusahaan itu yang mengatakan bahwa dia telah menemukan alamat pembeli. Dr. Kamal pergi ke kantor mereka dengan langkah lambat sambil berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan alamat pembeli tersebut? Karena sudah bertahun-tahun berlalu, Dr. Kamal sampai di kantor dan sekretaris memberi alamat perusahaan yang membeli sisa marmer tersebut. Dr. Kamal mengatakan bahwa jantungnya berdugup kencang saat mengetahui bahwa perusahaan yang membeli marmer tersebut adalah perusahaan Saudi Arabia. Dr. Kamal pun terbang kembali ke Arab Saudi pada hari yang sama. Dan setibanya di sana, ia langsung menuju ke kantor perusahaan yang membeli marmer tersebut dan bertemu dengan Direktur Admin. Dan menanyakan apa yang telah dilakukannya dengan marmer yang dibelinya beberapa tahun yang lalu dari Yunani. Direktur Admin berkata, Saya tidak ingat. Dia lalu menghubungi bagian gudang dan bertanya tentang marmer putih dari Yunani. Dan mereka mengatakan kepada Dr. Kamal bahwa semua jumlah marmer yang dibeli 15 tahun yang lalu masih ada dan tidak pernah digunakan. Subhanallah. Dr. Kamal mulai menangis seperti bayi. Dan selanjutnya, dia menceritakan kisah lengkapnya kepada pemilik perusahaan. Dr. Kamal memberikan cek kosong kepada pemilik perusahaan dan memintanya untuk menuliskan jumlah yang diinginkan. Ketika pemilik perusahaan mengetahui bahwa marmer tersebut adalah untuk masjid Nabawi. Ia berkata, Allah membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya karena marmer ini dimaksudkan untuk digunakan di masjid Rasulullah. Allah wabarakat. Betapa kuasanya Allah membuat skenario bagi hamba-hamba pilihannya semua atas kehendaknya. Dr. Muhammad Kamal Ismail meninggal pada 2 Agustus 2008. Semoga Allah menempatkan beliau di tingkat tertinggi di surga Firdausnya. Amin. Ya Rabbal Alami. Wallahu'alam. Amin. Amin. Amin.